Intro Halo, selamat jumpa kembali pada kelas kreatif. Saya Dhani Wahyu Menggorong dari Inspirasi Tanpa Batas. Kali ini saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan pada kelas sebelumnya, yaitu tentang apa ya, dan bagaimana sebenarnya skenario planning itu kita bisa lakukan. Menjadi fasilitator skenario planning, sekurang-kurangnya kita harus memahami tiga hal yang saya sampaikan di kelas sebelumnya, yaitu tentang visioning, ini sesuatu yang sering dilakukan beberapa tahun terakhir, terutama 20 tahun terakhir, yaitu bagaimana kita membantu organisasi atau orang untuk bisa menemukan masa depan yang ingin diwujudkan. Nah, kemudian pada bagian berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa kita juga sering fasilitasi tentang renstra atau perencanaan strategis. Di sini adalah bagaimana kita merencanakan hal-hal yang strategis dalam jangka yang pendek. Jadi agak dekat sebenarnya dengan forecasting. Jadi kita membicarakan apa yang bisa kita lakukan di luar sana untuk bisa mendukung visi kita dalam waktu pendek. Nah, ternyata pada saat kita membaca visi dan juga renstra, ada beberapa hal yang memang sengaja disembunyikan untuk kita bisa lebih tenang dan lebih optimis untuk mencapai apa yang menjadi tujuan strategis maupun visi yang kita bangun. Tetapi pada dunia yang semakin kompleks dan semakin tidak pasti dan juga kemunculan hal-hal baru yang kita tidak duga seperti misalnya COVID, kemudian juga perang dan berbagai perkembangan sosial dan teknologi itu membuat kita menjadi ambigu ya melihat masa depan apakah masa depan itu menjadi sesuatu yang berpengharapan atau justru sesuatu yang akan menghancurkan. Nah, salah satu metode yang cocok sebenarnya untuk bisa menangkap masa depan lebih lebar atau lebih luas itu adalah apa yang kita sebut sebagai skenario planning. Yang pertama sebenarnya kalau kita membicarakan masa depan, masa depan itu ternyata tidak tunggal karena dalam konteks visioning dan perencanaan strategis seolah-olah masa depan itu adalah tunggal karena masa depan dibentuk oleh kita sendiri. Tidak melibatkan banyak orang gitu. Karena itu memang keinginan saya untuk memwujudkan hal itu. Nah, di dalam skenario planning kita ingin melihat masa depan yang pertama adalah dia sifatnya macemuk, satu. Kemudian dia memang tidak dalam upaya untuk melakukan prediksi jadi unprediktif sifatnya. Kemudian yang ketiga sebenarnya masa depan itu itu sebuah pengetahuan yang sifatnya imacinatif, sifatnya intuitif. Karena itu masa depan bisa mulai dari satu keadaan yang sifatnya buruk atau semuanya gelap gitu, sampai yang medium, sampai juga yang sangat mencerahkan gitu. Sehingga sebenarnya di dalam percakapan-percakapan strategi yang kita bicarakan sebenarnya adalah spektrum antara yang paling ujung, ujung yang rendah tadi dengan ujung yang positif tadi. Nah, bagaimana caranya? Caranya sebenarnya ada enam langkah ya yang kita bisa lakukan. Langkah pertama disebut sebagai vocal concern. Nah, saya tertarik dengan kata vocal, itu yang artinya menjadi utama. Kemudian yang kedua sebenarnya adalah kata concern, sesuatu yang kita khawatirkan. Jadi di dalam membangun scenario planning, kita bisa mulai dengan membicarakan apa sih hal utama yang kita khawatirkan terjadi pada 40-50 tahun yang ke depan. Atau bisa lebih dekat ya, 30-50 tahun ke depan. Nah, kita bisa menuliskan angka tuh. Kalau saya kemarin mencoba 2050, 2060, bisa juga dijauhkan ke 2070. Di dalam scenario planning, kita justru mendorong berfikirnya jauh ke depan. Untuk apa? tujuannya adalah untuk membantu kita lebih kreatif melihat ke masa depan dibandingkan kalau dibatasi waktu 5 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang. Karena di dalam bisnis yang sering didiskusikan, angka 10 tahun ke depan itu adalah angka yang relatif pasti. Biasanya kita sudah ada portfolio tentang investasi, kemudian juga bagaimana pesaing akan menjadi pikiran-pikiran utama untuk kita melakukan strategi-strategi baru. Itu biasanya dalam konteks bisnis yang besar. Itu 10 tahun adalah angka yang sering disebut sebenarnya. Itu sudah pasti kok, sudah pasti kok. Nah, kalau kita menjarahkan 20, 30, 40 tahun yang akan datang, itu adalah sesuatu yang justru sangat sulit diprediksikan. Mengapa? Karena situasi memang tidak seperti yang berapa puluh tahun yang lalu, yang dengan keterbatasan informasi. Saat ini perubahan-perubahan bisa sangat cepat dan sifatnya eksponensial gitu ya, perubahannya. Ya saya bisa membayangkan itu bagaimana dari telepon rumah ke telepon genggam, kemudian kemarin tentang green kaltim pada 2060. Kemudian juga ada tentang hutan yang terrestaurasi, itu pada tahun 2050. Jadi sebenarnya concern itu adalah sesuatu yang memang, tadi dikhawatirkan, sesuatu yang tidak ingin terjadi itu apa gitu, di dalam concern itu. Nah, kalau kita bisa merumuskan vokal concern, itu kita bisa masuk ke tahapan yang kedua. Nah, di dalam vokal concern ini, intinya adalah jangan terlampau, bertele-tele ya, karena kalau waktunya hanya dua atau tiga hari workshop skandal planning, maka tahapan ini dalam refleksi saya, itu sebaiknya memang bisa dilakukan preparation gitu, persiapan-persiapan yang sehingga pada saat pembahasan vokal concern bisa waktunya tidak terlampau panjang. Nah, biasanya waktunya saya gunakan sekitar 60 menit untuk vokal concern. Nah, di tahapan berikutnya, itu adalah yang disebut dengan membaca driver atau key driver atau scanning tentang situasi saat ini yang berpengaruh pada apa yang sedang kita percakapkan. Nah, di dalam beberapa literatur, itu disebut sebagai step ya. Jadi kita mulai dari sosial, ya, jadi apa elemen-elemen sosial yang kemudian bisa mempengaruhi vokal concern kita. Misalnya, tentang social values, ya, tentang perilaku, tentang gaya hidup, tentang tren, dalam berbagai hal, itu sebenarnya kita bisa eksplorasi apa yang sebenarnya paling berpengaruh. Karena misalnya, di beberapa perkembangan teknologi, kita tidak bisa menunggah ketika pada saat semua teknologi di komputer atau di laptop bisa digunakan di dalam bentuk handphone atau smartphone, itu ternyata luar biasa. Ya, contohnya bahwa jumlah smartphone yang ada di Indonesia baru tahun yang lalu, itu sekitar 280 juta. Jadi, melebih jumlah penduduk Indonesia. dan juga jumlah orang yang sehari-hari ada di jumlah waktu, jumlah waktu khususnya anak muda di dunia internet ini lebih kurang 9 sampai 10 jam sehari. Karena itu sulit sebenarnya membayangkan bahwa anak muda itu ada di cafe atau ada di kampus atau ada di ruang-ruang publik. karena mayoritas justru ada di rumah karena mereka, tanda berarti, perbahan sambil online. Ya, bisa belajar, bisa nonton, bisa eksplorasi pengetahuan-pengetahuan baru atau bisa bisnis juga dan sebagainya. Itu justru semuanya online. Nah, itu situasi yang kemudian mempengaruhi apapun. Misalnya kalau kita lihat banyak mal kosong ya di Jakarta, boleh jadi karena tadi perubahan perilaku orang belanja itu online dibandingkan langsung ke toko-toko yang sifatnya klasikal. Nah, kalau kita bisa menemukan sosialnya, kita bisa rinci. Yang kedua adalah kaitannya dengan teknologi. Step tadi ya. Teknologi. Bagaimana perkembangan teknologinya? Kita bisa membayangkan bahwa 40 tahun lagi, 40 tahun ke depan, bisa jadi pesawat, bisa transportasi, mobil, bisa rumah, bisa apapun. Itu sudah berubah total. Bagaimana jika misalnya teknologi untuk menyerap karbon itu bisa ditemukan? Bagaimana kalau kita bisa mengubah air-air dari sungai yang kotor itu menjadi air minum yang bisa langsung diminum? Bagaimana jika teknologi untuk menanam pohon di hutan itu juga berubah dan bisa semakin cepat? Bagaimana jika ya, interaksi antar manusia tidak lagi harus bertatap muka, tapi menggunakan teknologi seperti zoom, tapi versinya sudah 10 atau 15. Yang memungkinkan itu sifat pertemuannya adalah imersif. Seperti bertemu nyata di ruang yang real. Itu di teknologi. Bagaimana teknologi pertambangan teknologi, apapun itu menjadi green. Nah kemudian yang yang ketiga itu ekonomi. Ekonomi juga kita bisa eksplorasi tentang pertumbuhan ekonomi, ya bagaimana pendapatan warga atau pendapatan setiap negara, apakah sesuai dengan prediksi yang yang dibayangkan sejak beberapa tahun yang lalu. Ya misalnya di dalam konteks Indonesia, Indonesia itu digadang-gadang yang akan menjadi negara nomor empat PDB-nya di dunia pada tahun 2050 atau 2045. Itu yang menandakan bahwa perubahannya pasti akan sangat dahsyat. Tetapi pertanyaan adalah apa implikasinya kalau pertumbuhan ekonomi itu terjadi? Atau sebaliknya, kalau pertumbuhan ekonomi itu sudah terjadi, apa yang akan juga terjadi di masyarakat dan di negara. Itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita tahu. Nah kemudian yang keempat itu environment atau ekologi itu juga sama. Kalau kita mengikuti tren yang sekarang bisa jadi ya 2050 atau 2060 kalau suhu bumi mencapai di atas satu setengah derajat celcius itu akan malapetaka bagi seluruh kehidupan. Ya di sini pertanian akan terganggu, kehutanan akan terganggu, produksi perikanan akan terganggu, ya pangan akan terganggu, energi akan terganggu, dan seterusnya. Nah di kalau kita bisa mengeksplorasi hal ini, tapi juga bisa berpikir sebaliknya karena ada banyak bukti juga hutan semakin baik atau misalnya kisah harimau ya di India yang populasinya semakin meningkat. Jadi dengan kecerdasan manusia, masa depan juga dalam konteks ekologi atau environment bisa jadi menjadi lebih baik karena sungai-sungai berhasil direhabilitasi, ya air bisa tersedia walaupun dalam kemarau yang sangat panjang. Nah kemudian ketika kita sudah bisa di ekologi ini kita bisa maju ke politik, politik. Politik itu juga punya pengaruh yang sangat kasiat ya. Leadership, geopolitik, perang antarnegara, ya bagaimana leadership nasional yang selalu berubah dan sebagainya. Apakah bisa menjamin bahwa tren positif itu bisa berkelanjutan atau tren negatifnya yang justru berkelanjutan. nah kalau kita bisa menemukan dalam konteks exercise kemarin saya menggunakan cara misalnya setiap orang tiga atau lima elemen atau satu pada satu dimensi elemen itu, ya. Satu untuk dimensi sosial, satu untuk teknologi. Jadi semua orang memiliki tugas bisa menemukan satu, ya. satu elemen driver yang dirasakan sangat penting. Nah pada tahapan berikutnya, driver-driver ini saya meminta kepada peserta untuk melakukan analisis driver. Nah analisisnya itu ada beberapa cara. Salah satu yang saya gunakan adalah dengan menggunakan kuadran unpredictable dengan kuadran uncertainty. jadi mereka diminta menudukan elemen-elemennya itu mana yang paling uncertainty-nya tinggi tapi juga unpredictive-nya tinggi. Nah itu yang kemudian menjadi pilihan kelompok kalau kemarin saya gunakan. Jadi kelompok memilih driver yang paling uncertainty dan juga paling unpredictive. kalau mereka sudah menemukan karena pesertanya biasanya antara 30 sampai 40 orang itu ada empat kelompok nah masing-masing kelompok saya minta untuk menentukan dua driver yang tadi yang paling uncertain dan juga paling unpredictive. Nah kalau ada punya waktu saya pernah menggunakan apa yang disebut dengan cross impact analysis ini satu alat bantu analisis untuk tadi mendiskusikan setiap driver dengan driver lainnya sehingga di sini kita bisa menemukan angka berapa yang kemudian tertinggi itu yang akan kita pilih menjadi key driver. Nah pengalaman di terakhir kemarin di Samarinda saya tidak menggunakan cross impact analisis saya gunakan multi-voting karena waktunya memang sangat pendek sekali sehingga digunakan multi-voting nah pada multi-voting itu sederhana bahwa semua orang bisa memiliki suara lima atau sepuluh kemudian setiap drivernya sudah dijelaskan apa yang menjadi pemikiran utamanya dan kemudian kita melakukan voting nah ada kasus jumlah yang tertingginya itu angkanya sama nah pada saat itulah saya gunakan bagaimana mereka melakukan apa yang disebut dengan komposit key driver jadi mereka mengawinkan atau menyandingkan dua driver menjadi satu driver nah pada proses ini kalau menggunakan multi-voting tidak terlalu lama dan kita bisa menemukan dua key driver nah dua key driver ini yang kemudian kita taruh pada dua aksis atau kwadran sehingga dengan dua aksis macam ini kita sekarang punya empat skenario kan karena pada ada high and low nya jadi akan ada empat skenario low high 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 low 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 ada yang menisputkan bahwa yang low low dan high high kadang tidak perlu dibahas karena yang menarik adalah di high low atau low high di dalam dua key driver yang dijadikan sebagai key driver utamanya nah dengan cara ini setiap kelompok akan mengembangkan apa yang disebut dengan pengembangan skenario apa isinya di dalam pengembangan skenario yang pertama di babak pertama saya meminta para anggota kelompok itu untuk konsisten berpikir sesuai dengan skenario kalau memang pertumbuhan ekonominya high misalnya dan juga dampak perubahan iklimnya high maka konsisten pada key driver itu sebaliknya kalau yang low juga sama harus konsisten nah dengan cara ini tiap kelompok itu membangun situasi-situasi yang bisa terjadi what if-nya ada di sini kemudian juga menjelaskan tentang apa yang membuat situasi itu terjadi atau bagaimana situasi itu terjadi nah kemudian yang ketiga adalah apa asumsi yang berubah atau digunakan untuk mewujudkan peristiwa atau situasi yang yang bisa terjadi di masing-masing skenario jadi di dalam tahapan ini itu bisa cepat saja kemudian setiap kelompok bisa memiliki elemen-elemen yang sangat banyak nah kemudian saya meminta setiap kelompok itu membuat yang namanya narasi skenario narasi skenario adalah menyusun elemen-elemen itu menjadi sebuah alur cerita yang masuk akal ya kalau misalnya situasinya ekonomi buruk itu apa situasinya ya apakah di sini kemudian misalnya isu pendidikan isu penyelamatan sumber daa alam itu memburuk karena pertumbuhan ekonominya buruk atau transisi energi itu ke energi yang terbarukan tidak terjadi karena pertumbuhan ekonominya tidak sesuai dengan harapan sehingga pemerintah masih menggunakan energi yang basisnya fosil atau batu bara misalnya nah kalau ini yang terjadi maka setiap kelompok di dalam pengembangan skenario itu sudah punya apa yang disebut dengan narasi skenario itu bisa hanya dua apa dua slide ya atau satu slide tetapi isinya adalah satu narasi yang yang memudahkan kita memahami setiap skenario nah di tahapan berikutnya itu saya menggunakan apa yang saya sebut sebagai bagaimana mereka mengembangkan deskripsi dari setiap skenario beda dari narasi dengan deskripsi adalah pada narasi sifatnya adalah penjelasan atau telling ya telling dari apa yang terjadi tetapi dalam deskriptif itu sifat ceritanya saya dorong ke arah metafora jadi disini ada satu loncatan berpikir dari yang sifatnya sangat logik itu menjadi sangat intuitif nah kemarin saya menyarankan bahwa tolong hubungkan dengan apa yang khas di dalam pengembangan skenario misalnya kemarin di Nusa Tenggara Timur menggunakan metaforanya adalah pulau-pulau gitu jadi untuk pulau-pulau yang dianggap high-high itu adalah pulau-pulau yang sifatnya masih apa masih lestari misalnya mereka pilih Alor gitu ya kemudian yang modern itu Timur gitu ya tetapi yang penuh kejolak misalnya Flores gitu karena antara tradisionalisme dengan ekonomi pasarnya ditabrakin gitu dengan dengan pengembangan Labuan Bajo sebagai tujuan wisata premium misalnya atau strategis nah disini ini menjadi keunikan dari skenario planning karena setiap kelompok harus mengembangkan stories cerita storytelling nah storytelling ini menjadi sesuatu yang menjadi jembatan untuk memudahkan apa yang dituliskan dalam skenario dalam bentuk-bentuk cerita yang mudah ditangkap oleh semua orang nah kalau kita sudah punya tadi narasi deskripsi dan juga metafornya itu di bagian yang paling penting adalah mereka sharing sharing tentang narasi dan juga metafornya nah setelah itu di dalam setiap skenario sebenarnya didorong untuk menemukan nextnya next pemanfaatan skenario itu jadi apa sebenarnya implikasi setiap skenario itu pada organisasi atau pada tema yang sedang dibahas ya misalnya kalau dalam konteks pertumbuhan ekonominya yang yang stagnan maka sebenarnya adalah implikasinya dekarbonisasinya dalam konteks listrik itu bisa jadi akan tidak terjadi jadi karena tidak ada biaya untuk melakukan transisi energi nah tapi sebaliknya kalau pertumbuhan ekonominya tinggi kalau dalam konteks Indonesia karena ekonomi Indonesia itu ditopang oleh sumber daya alam maka eksploitasi sumber alamnya kan tinggi gitu jadi transisi energi terjadi tapi alam boleh jadi bermasalah gitu jadi ini yang kemudian bukan ingin menyalahkan atau membenarkan sesuatu tapi itu semuanya bisa terjadi karena itu kita melihat apa implikasi dari setiap skenario itu pada organisasi nah bila implikasi itu bisa ditemukan maka organisasi bisa melakukan yang namanya antisipasi jadi ada strategi untuk mengantisipasi itu nah kalau disampai tahapan ini itu sudah cukup proses skenario planning tinggal di tahapan berikutnya adalah apakah skenario planning itu akan berhenti menjadi learning saja kemudian menjadi dokumen yang akan menjadi referensi para pemimpin atau skenario planning sebagai bentuk evaluasi dari keadaan saat ini sehingga kita memahami bahwa keadaan saat ini itu berada di skenario yang nomor berapa gitu nah kemudian yang ketiga bagaimana skenario planning itu bisa diturunkan ke action menjadi rencana strategis tetapi bisa juga sebenarnya skenario planning itu dilihat sebagai pemicu atau pemantik inovasi karena skenario planning membantu kita satu menemukan hal-hal yang sifatnya kita tidak ketahui itu yang disebut dengan blind spot yang kedua skenario planning bisa melahirkan mindset baru untuk melihat masa depan kemudian yang ketiga skenario planning itu bisa mendorong setiap orang untuk berpikir harus ada yang diperbaru harus ada yang diubah karena itu skenario planning bisa menjadi memicu untuk berbagai inovasi ke masa yang akan datang jadi itu saja penjelasan saya tentang bagaimana caranya kita menggunakan skenario planning untuk macam-macam untuk evaluasi untuk belajar untuk aksi atau untuk inovasi demikian kelas kreatif kali ini sampai jumpa pada kelas kreatif berikutnya selamat menikmati selamat menikmati